Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal dan selamat datang Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodoh kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan readingan Untuk teman-teman yang memiliki jodiak taurus di hari ini Nah seperti apa sih? Readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak taurus di hari ini Namun sebelum lanjut Disini saya menghimbau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan Di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa Bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri Bagi kita Dan itu saya kembalikan semua Pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman Readingan jodiak taurus di hari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini Mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu Lalu energi semestapa saja yang akan disampaikan melalui kartu saya ini Dan untuk teman-teman yang memiliki jodiak taurus Mungkin saja energi ini resone teman-teman Atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih Di dalam posisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah untuk menyalakan Akan segala sesuatunya teman-teman Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta Baik pada poin pertama kita akan melihat peruntungan teman-teman taurus di hari ini Dan pada kartu yang pertama Disini ada six of wands Kartu yang sangat positif teman-teman Nah Hadirnya kartu pertama ini Sebagai energi pembuka Terkait dengan Sebuah peruntungan Dari kehidupan teman-teman taurus Yang dimana pada hari ini teman-teman Hari Senin Tanggal 15 Januari Tahun 2024 Mengapa Saya katakan Bahwa kartu pertama ini Adalah kartu yang Positif Sangat positif Karena Kartu ini menggambarkan Tentang adanya sebuah pencapaian Tentang adanya sebuah keberhasilat Yang akan didapatkan Dan dirasakan oleh teman-teman Taurus Artinya apa teman-teman Ya di pasal ini Saya melihat bahwa Segala impian Harapan Terbesar kamu Yang ingin kamu wujudkan Di bulan Januari ini teman-teman Ya saya rasa ini akan benar-benar Terjadi Dan termanifestasikan Di dalam posisi kehidupan kamu Teman-teman Disinilah teman-teman Begitu banyak sekali orang-orang yang Berada di belakang kamu Yang selalu support Yang selalu mendukung kamu Dan saya melihat memang Sepertinya Kamu adalah Seseorang yang Diharapkan Yang paling diharapkan Di dalam lingkungan keluarga kamu Teman-teman Karena Dari sebuah kesuksesan Keberhasilan yang Akan kamu dapatkan Ini teman-teman Sebuah situasi dan kondisi inilah Yang akan mengangkat Derajat dari diri kamu Dan khususnya keluarga kamu Teman-teman Karena ini Pasa ini mungkin saja Sebuah kesuksesan Dan juga Keberhasilan ini Ini menyangkut tentang Kondisi pekerjaan kamu Karir kamu Usaha Bisnis Ataupun Terkait dengan Kondisi kehidupan Kamu lainnya lah Teman-teman Yang dimana Saya melihat lah Ini berhubungan Tentang adanya Sebuah kemenangan Yang akan Didapatkan Dan dirasakan oleh Teman-teman Taurus Kemudian Para kartu yang Kedua Di sini ada Vick of Pentacles Teman-teman Nah Hadirnya Kartu kedua ini Kartu ini Semakin Meyakinkan saya Tentang Sebuah pencapaian Dan juga Keberhasilan Yang akan Didapatkan Dan dirasakan Oleh teman-teman Taurus Karena Saya melihat Di sini teman-teman Ada sebuah Lambang Finansial Sebuah Lambang Keuangan Yang akan Lancar Teman-teman Artinya Ya itu tadi Sebuah Pencapaian Keberhasilan Kesuksesan Dan bahkan Bisa saya katakan Teman-teman Di minggu ketiga ini Hingga Menjelang Akhir Bulan Januari Tahun 2024 Ini Kamu akan Banyak sekali Mendapatkan Berbagai Keberuntungan Dan bahkan Banjir Keberuntungan Teman-teman Yang sangat Nyata Kemudian Pada Kartu yang Ketiga Di sini Ada Egg of Wands Ataupun Delapan Tongkat Nah Sebagai Energi penutup Terkait Dengan Kondisi Peruntungan Dan Kehidupan Teman-teman Taurus Kartu Ketiga Ini Semakin Meyakinkan Saya Teman-teman Bahwa Memang Takdir Baik Nasib Baik Kabar Gembira Ini Akan Benar-benar Nyata Ini Akan Benar-benar Terjadi Di Dalam Posisi Hidupan Teman-teman Taurus Mengapa Saya Katakan Demikian Teman-teman Karena Kartu Ketiga Ini Kartu Ini Menjelaskan Tentang Adanya Sebuah Transisi Yang Memang Dapat Saya Akui Teman-teman Di Minggu Kemarin Teman-teman Ataupun Selama Ini Begitu Banyak Sekali Masalah Masalah Yang Kamu Hadapi Ini Begitu Banyak Sekali Rintangan Ujian Ya Pokoknya Sesuatu Hal Yang Bersifat Negatif Sesuatu Hal Yang Bisa Saya Katakan Tidak Berjalan Dengan Lancar Teman-teman Dan Setelah Melewati Masa-masa Solid Ini Teman-teman Pada Akhirnya Kamu Akan Segera Keluar Kamu Akan Segera Terlepas Dan Kamu Akan Segera Terbebas Dari Segala Belonggo Belonggo Yang Sebelumnya Itu Akan Segera Terjadi Sebuah Kehidupan Baru Yang Dimana Ya Kali Ini Teman-teman Sebuah Kehidupan Yang Akan Dan Pasti Lebih Baik Lagi Dari Sebelumnya Ini Akan Kamu Rasakan Teman-teman Makan Teman-teman Yang Memiliki Jodiak Taurus Kamu Harus Bersyukur Teman-teman Dan Kamu Segera Klaim Energi Yang Sangat Positif Tersebut Kemudian Di Poin Berikutnya Kita Akan Melihat Kondisi Finansial Ekonomi Teman-teman Taurus Di Hari Ini Dan Pada Kartu Yang Pertama Disini Ada Ace Of Pentacles Teman-teman Nah Sebagai Energi Pembuka Terkait Dengan Kondisi Keuangan Terkait Dengan Kondisi Finansial Ekonomi Teman-teman Taurus Kartu Pertama Ini Adalah Sebuah Kartu Yang Menjelaskan Ataupun Memberikan Sebuah Pertanda Tentang Adanya Sebuah Kabar Baik Tentang Adanya Hal-hal Yang Akan Sangat Lancar Terkait Dengan Kondisi Keuangan Teman-teman Taurus Mengapa Saya katakan Demikian Teman-teman Karena Di Pase Ini Kamu Akan Sebentar Lagi Teman-teman Berada Di Depan Gerbang Kesuksesan Dan Keberhasilan Kamu Teman-teman Nah Ya mungkin Energi Kartu Pertama Ini Ini Ada Hubungannya Ini Ada Kaitannya Tentang Adanya Sebuah Kesuksesan Keberhasilan Dan Keberuntungan Keberuntungan Yang Akan Kamu Dapatkan Pada Poin Pertama Teman-teman Sehingga Ini Akan Secara Otomatis Mempengaruhi Kondisi Keuangan Kamu Yang Akan Sangat Lancar Kemudian Pada Kartu Yang Kedua Disini Ada Seven of Cups Ataupun Tujuh Cangkir Nah Hadirnya Kartu Kedua Ini Seperti Yang Saya Katakan Pada Kartu Pertama Mengenai Tentang Sebuah Kelancaran Dan Yang Memang Tidak Dapat Dipungkiri Teman-teman Inilah Sebuah Kelancaran Yang Akan Kamu Dapatkan Dan Bahkan Ini Mengenai Tentang Sebuah Kelimpahan Teman-teman Mungkin Saja Di Paso Ini Kamu Akan Mendapatkan Rezeki Nomplok Rezeki Tak Terduga Banjir Keberuntungan Teman-teman Akan Tetapi Yang Memang Tidak Dapat Dipungkiri Pula Teman-teman Untuk Memanifestasikan Itu Semua Sebuah Proses Yang Kamu Jalani Saya Akui Tidak Begitu Mudah Teman-teman Tidak Begitu Mulus Karena Semua Rencana Segala Sesuatu Hal Yang Sudah Kamu Manajemen Dengan Baik Ya Itu Tidak Berjalan Dengan Lancar Gitu Teman-teman Pasti Ada Sebuah Masalah Dan Masalah Dan Yang Memang Terbukti Inilah Sebuah Masalah Yang Memang Sangat Besar Yang Harus Kamu Hadapi Dan Kamu Lewati Terlebih Dahulu Teman-teman Agar Kamu Benar-benar Bisa Mendapatkan Ini Ya Mungkin Ini Berkaitan Tentang Sebuah Kerja Keras Yang Memang Harus Lebih Kamu Tingkatkan Sebuah Kerja Cerdas Ikhtiar Dan Doa Yang Harus Terus Secara Konsisten Teman-teman Agar Apa Teman-teman Agar Kondisi Ini Tentang Finansial Yang Lancar Benar-benar Dapat Segera Kamu Rasakan Teman-teman Kemudian Pada Kartu Yang Ketiga Disini Ada Ace of Wands Nah Sebagai Energi Penutup Terkait Dengan Kondisi Keuangan Terkait Dengan Kondisi Finansial Ekonomi Teman-teman Taurus Dari Kartu Yang Pertama Kedua Hingga Kartu Ketiga Semuanya Selalu Saja Akan Mendatangkan Adanya Sebuah Feedback Adanya Sebuah Hasil Akhir Teman-teman Ataupun Sebuah Ending Yang Akan Sangat Membahagiakan Karena Di Pasal Inilah Teman-teman Saya Melihat Segala Sesuatunya Akan Dapat Kamu Ubah Segala Sesuatu Yang Mengenai Tentang Kondisi Kehidupan Kamu Yang Kurang Begitu Baik Kurang Begitu Stabil Kurang Begitu Lancar Teman-teman Memang Dapat Saya Akui Semua Masalah-masalah Yang Kamu Hadapi Selama Ini Itu Cukup Membuat Kamu Merasakan Adanya Sebuah Beban Mental Beban Batin Dan Sebuah Thinking Serta Batin Kamu Tidak Sinkron Teman-teman Bagaimana Tidak Begitu Banyak Sekali Masalah Dan Masalah Yang Kamu Hadapi Selama Ini Bahkan Terkadang Untuk Menutupi Kebutuhan Pokok Kebutuhan Rumah Tangga Kebutuhan Keluarga Saja Itu Terasa Sulit Kamu Rasakan Teman-teman Belum Lagi Ya Sebuah Keinginan Harapan Kamu Ingin Membeli Ini Membeli Itu Teman-teman Yang Memang Belum Dapat Kamu Capai Dengan Baik Teman-teman Nah Setelah Melewati Masa-masa Itu Teman-teman Saya Yakin Bahwa Untuk Teman-teman Yang Memiliki Jodiak Taurus Kali Ini Sebuah Kebahagiaan Akan Segera Kamu Dapatkan Dan Kamu Rasakan Teman-teman Kemudian Di Poin Terakhir Kita Akan Dan Para Kartu Yang Pertama Disini Ada Nine Ops Nah Jika Kartu Pertama Ini Saya Fokuskan Untuk Teman-teman Taurus Yang Saat Ini Sudah Berumah Tangga Ataupun Yang Saat Ini Sedang Berpacaran Untuk Teman-teman Taurus Yang Saat Ini Sudah Berumah Tangga Terlebih Dahulu Sembilan Pedang Kartu Ini Sangat Jelas Terlihat Bahwa Begitu Banyak Sekali Masalah Masalah Yang Datang Yang Hadir Di dalam Posisi Kehidupan Rumah Tangga Teman-teman Terus Artinya Di Pase Ini Di Pekan Ini Saya Melihat Kondisi Kehidupan Rumah Tangga Kamu Memang Kurang Begitu Adam Teman-teman Belum Selesai Masalah Satu Datang Lagi Masalah Lainnya Dan Seterusnya Dan Ya Memang Pada Pase Ini Saya Melihat Kamu Benar-benar Pasrah Teman-teman Pasrah Dengan Sebuah Keadaan Yang Ada Kemudian Untuk Teman-teman Taurus Yang Saat Ini Sedang Berpacaran Nah Mungkin Selama Ini Ada Sebuah Rahasia Yang Tidak Kamu Ketahui Yang Dilakukan Oleh Pasangan Kamu Teman-teman Saya Mengindikasikan Ada Pihak Ketiga Yang Hadir Datang Di Dalam Posisi Kedupan Teman-teman Taurus Dan Dia Sangat Bermain Sangat Baiklah Teman-teman Di Belakang Kamu Yang Memang Tanpa Kamu Ketahui Bahwa Selama Ini Dia Sudah Menjalin Hubungan Asmara Dengan Orang Lain Yang Tidak Pernah Kamu Ketahui Sebelumnya Teman-teman Cukup Lama Saya Melihat Teman-teman Dan Yang Mungkin Pentingnya Bagi Teman-teman Taurus Di Sini Untuk Ya Mengkorek Mencari Sebuah Informasi Ataupun Kebenaran Karena Saya Melihat Teman-teman Sepertinya Batiin Kamu Itu Sudah Dapat Merasakannya Ada Hal-hal Yang Gancil Ada Hal-hal Yang Sedikit Ya Menunjukkan Adanya Sebuah Perubahan Sikap Teman-teman Kemudian Para Kartu Yang Kedua Disini Ada Ten Of Pentacles Teman-teman Ataupun Sepuluh Koin Jika Kartu Kedua Ini Saya Fokuskan Untuk Teman-teman Taurus Yang Saat Ini Sedang Jomblo Single Mem Dan Single Dead Nah Kartu Kedua Ini Menggambarkan Tentang Tentang Sebuah Kerja Keras Tentang Sebuah Upaya Yang Sudah Kamu Lakukan Selama Ini Teman-teman Mungkin Ya Sebuah Kerja Keras Dan Upaya Disini Adalah Kamu Ingin Sebuah Perubahan Segera Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Teman-teman Taurus Mungkin Saja Terkait Dengan Kondisi Kehidupan Sosial Teman-teman Ataupun Terkait Dengan Kondisi Kehidupan Asmara Kamu Karena Tidak dapat Dipungkiri Sebuah Masalah Masalah Yang Selalu Saja Terjadi Terkait Dengan Kondisi Kehidupan Asmara Kamu Rumah Tangga Kamu Yang Memang Kurang Begitu Baik Teman-teman Itulah Yang Memotivasi Kamu Bahwa Ya Kamu Ingin Bisa Benar-benar Mendapatkan Sosok Seorang Yang Benar-benar Bisa Menerima Segala Kekurangan Dan Kelebihan Kamu Kemudian Pada Kartu Yang Ketiga Disini Ada Nine of Cups Ataupun Sembilan Jangkir Nah Sebagai Energi Penutup Terkait Dengan Kondisi Kehidupan Asmara Teman-teman Taurus Jika Kartu Ketiga Ini Saya Fokuskan Untuk Teman-teman Taurus Yang Saat Ini Sedang PDKT Ataupun Saat Ini Sedang Dekat Dengan Seseorang Nah Kartu Ketiga Tersebut Cukup Menjelaskan Tentang Begitu Banyaknya Hal-hal Baik Dan Positif Yang Akan Terjadi Di Dalam Posisi Kedupan Kamu Teman-teman Yang Dimana Saya Melihat Ada Sebuah Lambang Kebahagiaan Ada Sebuah Lambang Kondisi Finansial Ekonomi Yang Lancar Dan Ada Sebuah Lambang Kesuburan Kasakan Sebuah Transisi Baru Teman-teman Sebuah Kehidupan Asmara Baru Yang Pastinya Akan Lebih Baik Lagi Dari Sebelumnya Kemudian Kita Akan Melihat 12 Tanggal Lahir Yang Akan Mendapatkan Keberuntungan Dari Teman-teman Taurus Lalu 12 Tanggal Lahir Berapa Saja Teman-teman Yang Akan Keluar Pada Kesempatan Kali Ini Dan Kita Akan Langsung Ambil 2 Tanggal Lahir Sekaligus Baik Yang Pertama Ada Tanggal 27 Dan Tanggal 10 Teman-teman Kemudian Disini Ada Tanggal 8 Dan Tanggal 28 Next Disini Ada Tanggal 5 Dan Tanggal 7 Kemudian Disini Ada Tanggal 26 Dan Tanggal 6 Next Disini Ada Tanggal 15 Dan Tanggal 11 Dan Yang Terakhir Teman-teman Disini Ada Tanggal 4 Dan Tanggal 31 Maka Saya Rasa Inilah Reading Untuk Teman-teman Yang Memiliki Jodiak Taurus Di hari Ini Jangan Lupa Untuk Selalu Tetap Bersemangat Dan Selalu Bersyukur Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh